Bismillahirrahmanirrahim Dan kalau itu kita benahi Taruhlah kita menjadi negara paling bagus dalam pendidikan Contohnya mana paling bagus Yang dianggap paling baik itu adalah Finlandia misalnya Tetapi kita lihat di sana itu Ternyata termasuk di antara 10 negara yang paling banyak Sek bebasnya itu di sana, Finlandia itu Jadi orang berzina itu dianggap kayak orang pipis saja Ke tetangga bisa pinjam toilet tetangga pipis di sana Ke pasar bisa pinjam ke sana Dia pipis sembarangan Berzina juga begitu Tidak harus jadi pacar, tidak harus jadi suami Itu melakukan hubungan suka sama suka Itu biasa saja, dianggap positif saja Itu pendidikan yang terbaik itu seperti itu jadinya Kita ini maunya kemana sekarang ini Kalau kita mau melakukan pendidikan itu Ibarat kita mau berangkat itu tujuannya kemana Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu diberikan sesuai dengan Benar enggak kita itu niatnya Di dalam ruhul bayan dikatakan oleh Sahih Ismail Haqi Ba'innal atiyah ala qadrin niyah Sesungguhnya pemberian Allah itu sesuai dengan kadar niatnya Jadi ini bagi pembuat kebijakan Mau diarahkan kemana Mau diarahkan kemana Insya Allah Allah tolong itu Sesuai dengan niatnya Nah kalau sekarang ini ternyata kondisinya begini Itu berarti perlu kita cek Itu niat dari si pembuat kebijakan Niat dari para guru Ini kan kadang urusan paling sederhana aja Kita lihat dari sudut pandang Islam Kayak sholat saja Itu sudahkah itu dilakukan Dikerjakan Nggak usah bicara khusus atau tidak Sudah dikerjakan atau belum Beberapa waktu yang lalu Anda rekan dosen Sebelum mengajar Dia mengajar agama Jadi ini sampai level perguruan tinggi Mengajar agama itu yang ditekankan Paling moderasi Toleransi Jadi beliau ini iseng-iseng Bertanya ke mahasiswanya Yang hari ini sudah sholat subuh Coba angkat tangan Jadi dihitung-hitung Itu hampir sekitar 2 per 3 itu Nggak sholat subuh Itu mahasiswa mau belajar kuliah agama Jadi 66% nggak sholat subuh Akhirnya oleh beliau ini disuruh Sudah berwudu saja kalian Kemudian disuruh sholat itu Ada yang nanya Ini sholat duha atau sholat subuh Jadi sampai seperti itu Mahasiswa coba Kelas mahasiswa Ada fotonya Dia foto Itu Saya share juga ke grup Rekan-rekan Para ini mahasiswa pasca Ternyata bukan hanya di perguruan tinggi umum Perguruan tinggi islam juga sama Begitu Saya pernah juga di madrasah itu juga begitu Dan apakah itu jadi perhatian Nggak jadi perhatian Siapa yang mau perhatian siswa kita sudah sholat subuh atau belum Jadi Padahal ini sebetulnya Problemnya ada di mana Pertama itu memang Yalah itu urusan orang tua Urusan Pribadi Urusan privat Tapi sebetulnya ada peran negara disitu Kita lihat misalnya Khalifah Umar bin Khattab Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Qasir itu menceritakan Bagaimana saat beliau itu Sedang Sholat subuh Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majus Beliau terluka Ketika terluka Beliau nggak bisa melanjutkan sholat Beliau tarik itu Abdurrahman bin Auf Dia tunjuk menjadi imam pengganti beliau Setelah Abu Lu'lu'ah itu berhasil diringkus Jadi Beliau pingsan Tapi yang difikirkan sebelum pingsan Orang itu harus sholat Coba kalau kita misalnya Ada pejabat Misalnya kena tusuk Bisa buyar itu Nggak sholat itu Ya sibuk menganggil ambulan Dan sebagainya Ini menyelesaikan dulu sholat Setelah selesai sholat Yang difikirkan Abdurrahman bin Auf Dan sahabat yang lain Ini Umar Ini belum sholat subuh Akhirnya dibangunkan Supaya bangun sholat subuh Ternyata nggak bangun-bangun Salah satu disuruh mengumbandangkan azan Ketika azan Umar yang sedang pingsan Mendengarkan azan Beliau sadar Sekarang banyak orang yang sedang tidur Dengar azan Malah semakin pules tidurnya Ini beliau bangun itu Bangun Kemudian yang ditanyakan pertama kali Kepada para sahabat itu Adalah Apakah manusia sudah sholat Jadi beliau Ketika tertusuk Bukan berpikir Bagaimana aku ini sembuh Tapi beliau berpikir Orang ini loh Rakyatnya sudah sholat atau belum Ketika dijawab Sudah tinggal engkau saja Yang belum sholat Wahai amirul mu'minin Kemudian Umar bin Khattab Mengatakan Naam Walahallah fil islam Limantarokaha Benar Tidak ada bagian dalam islam Bagi orang yang meninggalkan sholat Ini saya rasa semua orang Dia itu madhab apapun Pejabat atau bukan Harusnya ngerti ini Tapi ini tidak jadi niat Tidak jadi niat Sehingga akhirnya Sebagaimana kata Allah SWT Kemudian datanglah Generasi yang menggantikan mereka Satu generasi yang Melalaikan Menyianyiakan sholat Dan mengikuti Shahwat Problemnya disitu Iman dan taqwa Sekedar jadi tulisan Di dalam undang-undang Tapi itu sudah bagus juga Paling tidak bisa kita jadikan Pijakan bagi yang mau Betul-betul serius Tapi betulkah Sudah ada perhatian ke sana Sekarang ini mohon maaf Kadang yang diperhatikan itu Bukan Siswa-mahasiswa ini sholat atau tidak Tapi yang diperhatikan Ini harus moderat Toleran Kalau mahasiswa sudah bisa Ikut nyanyi-nyanyi di gereja Aman sudah Ya Allah Jadi saya melihat Problem dari hal yang paling mendasar itu Harus diselesaikan Baru nanti Ketika niatnya sudah betul Maka kadar Pertolongan Allah itu Sesuai dengan Kadar persiapan Di dalam kitab Al-Faruj Ba'dah Syiddah Abtanuhi Menukil sebuah riwayat Dari Rasulullah S.A.W Innal ma'unata Minallahi Azzawajal Sesungguhnya Pertolongan Allah Azzawajal Ta'atil abda Ala Al-Qadril ma'unah Pertolongan Allah Bantuan Allah Itu sesuai dengan Kadar Persiapan Jadi kalau tadi Niatnya sudah betul Tinggal bicara Persiapannya Persiapan nanti kan bicara Berarti kurikulumnya Seperti apa Yang ngajar itu Kompetensinya Seperti apa Yang ngajar ini Perlu Difasilitasi Seperti apa Peserta didik tadi Supaya baik itu Seperti apa Masyarakatnya Juga harus Seperti apa Itu baru Dipersiapkan Persiapannya Semakin sempurna Pertolongan Allah juga Akan semakin Sempurna Jadi itu Dalam pandangan Islam begitu Ada Ranah kita Berusaha Tapi ada ranah Itu ranah Pertolongan Allah S.W.T Itu yang Gak boleh kita Lupakan Dan insya Allah Kalau itu Dua-duanya Kita lakukan Itu Generasinya Insya Allah Kembali menjadi Generasi Sebagaimana Generasi terbaik Umat ini Tapi kalau tidak Yang kita contoh Kayak Finlandia Ya mungkin Generasinya Seperti generasi Itulah Yang ada Kita lihat Di televisi Itu Ada pasangan Pasangan punya anak Itu Sengaja Anaknya Dites DNA Nanti Diumumkan Hasilnya In the case Of 10-month-old Royalty Daryl You are not In the case Of 1-year-old Ryland Colin You are not In the case Of 1-year-old Shedalia Terrence You are not In the case Of 1-year-old Logan John You are not The We are God We are God You receive my Loyal Tomorrow morning When it comes To 3-year-old Kenia Michael You are Not The And when it Comes 2-year-old Elijah You are The Father Michael You are Not The Father In the case Of 18-month-old Hazel Nick You are Not The And in the case Of 18-month-old Hazel Matthew You are Not Dan ternyata dari hasil itu banyak yang anaknya itu ternyata bukan hasil dari hubungan dengan suaminya Karena mereka ya tadi berhubungan seksual itu seperti numpang pipis di toilet saja Bisa numpang kemana-mana gak ada masalah Itu budaya mereka Walaupun mereka kita katakan negara paling islami gak seperti Selandia baru Pendidikannya paling bagus seperti Finlandia misalnya Itulah budayanya Dan kita gak ingin seperti itu Walaupun nanti dibilang kolot atau apa ya gak masalah Ini harus ada kesiapan para guru Gak boleh ikut arus begitu Gak boleh Terima kasih telah menonton